Kita beralih ke informasi lain, polisi menetapkan seorang pengelola permainan Bianglala sebagai tersangka menyusul jatuhnya sangkar wahana tersebut di Pasar Malam, kawasan Kolumadu, Karanganyar. Pengelola dianggap lalai hingga mengakibatkan dua pengunjung wahana permainan terluka. Garis polisi masih melingkari wahana Bianglala di kawasan Kolumadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi mendalami penyidikan kasus jatuhnya sangkar permainan ini hingga melukai dua orang pengunjung. Bahkan seorang pengelola wahana sudah menjadi tersangka karena dianggap lalai. Itu sekarang ini sesuai penyampaian dari kakak Reskrim, sudah ditetapkan sementara satu persatu. Tapi dalam proses pendidikan. Itu demikian update-nya. Sebelumnya sangkar wahana Bianglala terlepas dan jatuh dari ketinggian 10 meter, dua orang pengunjung terluka. Kedua korban menjalani perawatan di rumah sakit. Harry Prasetyo melaporkan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.